Dua hari jelang peringatan Utkemerlakan Republik Indonesia ke-73, Bupati Markus Waran mendefinitifkan PLT Sekda ESN Fosiratu sebagai Sekda Kabupaten Manokwari Selatan. Selain Sekda, pelantikan juga dilakukan pada beberapa pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkup PMK Manokwari Selatan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Bupati Markus Waran mendefinitifkan PLT Sekda ESN Amus Octavianus Poceratu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkup PMK Mansel pada Rabu 15 Agustus yang berlangsung di Aula Masjid Anur Ransiki. Selain Sekda, ESN Poceratu, 3 pejabat eselon 2 yang dilantik diantaranya. Adiri Mandowen yang sebelumnya menjabat sebagai kabak pemerintahan, dilantik menjadi asisten satu setda Mansel. Jakobus Harewan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sedangkan Agus Haiba, Sekretaris Dinas Sosial, dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Serta Justus Irianto Swabra, mantan Sekretaris KPUD Mansel, dianggap kembali menjadi Kepala Satpol PP Kabupaten Mansel. Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah janji ESN Poceratu sebagai sekda Kabupaten Manokori Selatan. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan, serta pelantikan sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang dipimpin oleh Bupati Markus Waran. Bahwa saya akan setia dan setia kepada penduduk undang-undang dasar dalam menjalankan jabatan. Selamat pagi, periksaan. 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 Periksaan, periksaan. Pemerintah dan masyarakat. Bahwa saya akan setia dan setia kepada penduduk undang-undang dasar dalam menjaga kembali menjadi Kepala Satwa Hormat. Bebati Markus Warang dalam sambutan yang menyampaikan pelantikan tersebut merupakan pelantikan pejabat esolan 3 dan 4 jilid pertama dan rencananya setelah Agustus juga akan dilakukan pelantikan jilid kedua. Mengingat hampir di seluruh OPD masih membutuhkan pejabat esolan 3 dan 4. Pada kesempatan tersebut Bupati meminta sekda maupun pejabat yang baru dilantik memelihara dan meningkatkan kualitas kerja serta menjadi pejabat yang proaktif mengkoordinasikan perangkat daerah dan mengabdi kepada masyarakat. Dan kemungkinan pelaksanaan tugas pemerintah. Sementara itu Kepala Badan Kepegahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebupaten Manokori Selatan Adolf KBI mengatakan pelantikan kali ini terdiri dari pejabat esolan 2A 1 orang, kemudian esolan 2B 2 orang, esolan 3A 3 orang, esolan 3B 6 orang, dan esolan 4 24 orang. Jadi kalau esolan 3B, 3B ada 6, 3A ada 3B 6, 3A 3, dan esolan 2, esolan 2 ada 3. Dari seolan 4, 4 ada sekitar 24 orang. Diharapkan para pejabat esolan 2, 3, dan 4 yang telah dilantik dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik serta menjabarkan visi-misi kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari Manokori Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Dari Manokori Selatan, Widya Pravita mengabarkan.